Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pringseu mengadakan kegiatan program kerja pembinaan cabang dan ranting perserikatan Muhammadiyah sekabupaten Pringseu yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 12 Ramadan 1445 Hijriah atau 16 sampai dengan 30 Maret 2024. Kegiatan yang dilaksanakan itu di berbagai tempat, mengingat kondisi tempat antara jarak cabang satu dengan yang lainnya di Kabupaten Pringseu berjauhan. Adapun acara kegiatan dilakukan secara bergiliran dalam rangka efisiensi pelaksanaan. Untuk tanggal 30 Maret 2024 ini, merupakan kegiatan terakhir dari Program Kerja Pembinaan Cabang dan Ranting Perserikatan Muhammadiyah sekabupaten Pringseu tahun 2024. Kegiatan pimpinan daerah Muhammadiyah Pringseu yang terakhir saat ini, menunjuk cabang Pardasuka sebagai tuan rumah kegiatan, adapun kegiatan itu dilaksanakan secara langsung di Masjid Agung Pardasuka, yang diikuti pengurus cabang dan ranting dari PCM Tanjung Rusia, PCM Wargomulyo, dan PCM Pardasuka. Ustadz Sutikno Raharjo MPDI, selaku anggota Pleno Pimpinan Daerah Pringseu mengatakan bahwa latar belakang perwujudan kegiatan ini adalah merupakan usaha dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah yang dilaksanakan melalui program kerja yang telah dirumuskan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam melaksanakan program kerja tidak lepas dari kondisi atau konteks keberadaan gerakan Islam dalam berbagai lingkungan. Kondisi yang dihadapi Muhammadiyah saat ini kata dia mempengaruhi dinamika gerakan, khususnya dalam melaksanakan program kerja dan munculnya berbagai masalah-masalah memerlukan prioritas untuk dipecahkan, ucapnya. Faktor kondisional yang dihadapi menjadi latar belakang dirumuskannya kegiatan konsolidasi organisasi yang diberi nama pembinaan cabang dan ranting-ranting. Tujuan kegiatan ini antara lain adalah untuk menggerakkan dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan, dengan cara menaruh perhatian serius terhadap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program kerja cabang dan ranting. Tujuan yang kedua tambahnya untuk membangkitkan dan mengaktifkan kembali ranting yang pasif, statis atau mati, agar kehadirannya dapat berdaya guna. Tujuan yang tadi disebut istilah pembinaan, tapi pada intinya kita silaturahmi, untuk melakukan program 3S, salam, sambung, suruh. Nah insya Allah silaturahmi kita ini menghasilkan nikmah ini. Kami berani dan bisa tersambungkan komunikasi kita dari pembinaan daerah ke pembinaan cabang dan ranting. Ini sebaliknya pembinaan ranting cabang dan ranting-ranting yang ada. Sementara itu sasaran kegiatan ini antara lain adalah untuk mengoptimalkan kinerja ketua beserta anggota pleno pimpinan cabang Muhammadiyah, dan ketua, anggota majelis dan lembaga pimpinan cabang Muhammadiyah yang telah ditetapkan serta memberdayakan ketua dan anggota pimpinan ranting Muhammadiyah. Dikabarkan dari Pardasuka oleh Tim Bintang 38 Budi Praitno.